Intro Lembaga survei terkemuka carta politika Senin kemarin mengumumkan hasil survei preference politik di Kabupaten Karangasem Dari hasil survei ini, pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem atau paket SMS Sudirte Madesumiyati menempati posisi pertama meninggalkan lawan tandingnya Direktur Eksekutif Carta Politika yang juga sekjen perhimpunan Lembaga Survei Indonesia Yunarto Wijaya dalam jumpa persnya memaparkan Dari survei yang dilakukan terhadap 400 responden mulai tanggal 10 hingga 17 September 2015 Pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem nomor urut 1 Sudirte Madesumiyati semakin jauh meninggalkan lawan tandingnya Dari tingkat popularitas, poyan Sudirte mencapai 86 persen Mas Sumatri 72,52 persen Dan Soekarana 71 persen Dan yang dianggap paling pantas menjadi bupati Karangasem Poyan Sudirte 42 persen Mas Sumatri 22,35 persen Dan Soekarana 14,3 persen Bisa dikatakan bahwa poyan Sudirte saat ini memang berada di atas kan Itu yang bisa disimpulkan secara meneluruh dari sisi elektrik Bagaimana faktor yang disini? Faktor-faktor yang biasa menjadi faktor perubahan utama dibandingkan dengan surga yang ada Itu biasa apa yang disebut dengan money politics Atau apa yang disebut dengan teror Tapi kita tahu dalam perkembangan secara elektronik terkini Ambil di sementeran tidak semudah itu Teror dari kelompok tertentu bisa terjadi Dan memiliki masyarakat Ketika masyarakat semakin rasional Kecenderungannya mereka akan tetap memilih Sesuai dengan apa yang mereka sudah Menanggapi hasil survei tersebut Calon Bupati Karangasem nomor urus 1 Wayan Sudirte menyatakan Banyak yang dapat dipelajari dari hasil survei Seperti apa yang paling diharapkan masyarakat Karangasem Yakni sembako dan ketersediaan air bersih Yang selama ini menjadi perhatian serius Bagi Sudirte dan Madesumiyati Dari hasil survei itu Saya Wayan Sudirte Madesumiyati Memperoleh 38 persen Mas Dipa 23 persen Madesukrna 13,3 persen Belum menyatakan pilihan 25,8 persen Cermin ini mewajibkan kepada tiga pasangan calon Agar semuanya bekerja keras Terutama saya Tidak ada lain, tidak ada bukan Kalau ini dipandang dari sisi positif Ya mari kita kerja keras untuk Karangasem Itulah makna penting dari konferensi pers ini Artinya apa? Saya buka data ini Ketika data ini dibuka Ada keinginan masyarakat yang tampak Kalau siapapun yang ingin menang Silahkan baca, silahkan gunakan Mungkin ada orang sebagian menganggap Naib sekali, tidak masalah Yang penting terlakyat diuntungkan Meski hasil survei memiliki margin of error 4,9 persen Namun sederita optimis Masyarakat Karangasem akan jeli memilih Pemimpin yang benar-benar peduli Dan memperhatikan kebutuhan masyarakat Tidak saja sembako dan air bersih Namun juga tentang biaya pendidikan Ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesehatan Purnama dan Agus